Pemberantasan korupsi menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. Dua, KPK menetapkan saudara SN, anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka. Karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan. Tiga, saudara SN melalui AA diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam proyek KTW elektronik.